Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di Kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan Segalanya untuk Islam Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini Mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam ke dalam ke dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di politik ya Di politik udah jelas dia Nggak minat sebenernya dia itu Ya Dan dia masuk dengan cara yang salah Dan Merusak Situasi atau politik Indonesia kita Masuknya aja sudah bikin Kisruh ya Bukan dengan pikiran-pikiran yang Bagus ya Nggak ada pikiran-pikiran tentang Kesejahteraan Pikiran tentang Keadilan Pikiran tentang Bagaimana membangun Bangsa ke depan Mimpi-mimpi Membangun Indonesia Menjadi negara maju Itu nggak ada Dia Muyulnya Muyul itu Kecenderungan hatinya Sebagaimana Ayahnya Sebagaimana Bapaknya Pak Jokowi Itu kan sebenarnya Berdagang Jadi aslinya itu DNA dari Jokowi Dan anak-anaknya itu Berdagang sebenarnya Bukan politik Dan Nggak bisa dibohongi Kalau dia masuk politik Itu pasti merusak Karena nggak Hanya dipaksakan Atau menjadi alat Bagi orang lainnya Digunakan Nggak dari hati Karena kecenderungan manusia itu Cuma empat ya Yaitu Atau orang itu akan menjadi besar Di bidang Salah satu dari empat bidang Satu dia besar di bidang politik Satu dia bisa Orang itu besar Di bidang bisnis Dan ketiga orang itu Besar di bidang ilmu pengetahuan Dan empat Orang itu besar di bidang Budaya Nggak mungkin orang itu Besar di bidang empat-empatnya Atau di dua Bidang sekaligus Kita ambil Saya ingin membangun Argumentasinya ya Bahwa orang yang memaksakan diri Seperti Jokowi Dan anak-anaknya Masih politik itu Lebih banyak Mutorotnya Lebih banyak Merusak Daripada Orang mengambil manfaatnya Jadi kalau dalam Kaidah usul Ya Dar ulma fasid muqodamun Ala jalbil masoleh Menolak Menolak yang mafsadat Menolak yang Merusak Itu harus diprioritaskan Daripada Mengambil manfaatnya Jadi lebih baik Gibran itu Mengundurkan diri Dari politik Kalau terus Dia terus masuk Dengan cara yang Tidak benar Seperti sekarang Dengan memanfaatkan Pamannya Dengan manipulasi Kejahatan Di Apa Di Peraturan 90 Mahkamah Konstitusi 16 Oktober 2023 Hari Senin itu Dan Prosesnya kan salah Sehingga Anwar Usman Pamannya itu kan Dihukum berat Melanggar etik berat Dan dicopot Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi Tapi dia gak terima Ya kan Terus dia mengajukan lagi Ke PT UN Karena dia merasa Di fitnah Akhirnya dikasih Untuk kedua kalinya Dia di Apa Dianggap melanggar etik lagi Karena tidak menerima Keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu Dan dia dikasih Fondis yang kedua kali Melanggar etik lagi Karena Sebagai seorang Perilaku hakim Dia Tidak bisa menerima Dan dia mengajukan Ke PT UN Dan dikasih Disidang lagi oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ya Oleh Pak Guna Dan dikasih Peringatan tertulis Karena dianggap Melanggar etik Sebagai Anggota Hakim Konstitusi Dia gak terima Kekuasaan Tentu Allah Mimantasha Watan Watanzi'ul Mulkah Mimantasha Allah Dia lah Engkau lah ya Allah Yang mencabut Kekuasaan dari yang Engkau kehendaki Dan dia juga memberikan Kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki Allah Allah Yang memberikan Kekuasaan Tuktil mulka Mantasha Engkau lah ya Allah Yang memberikan Kekuasaan Kepada yang Engkau kehendaki Kata ulama Yang engkau kehendaki Itu yang dikhendaki Allah Itu bukan yang berarti Orang yang dikasih Kekuasaan Orang yang Allah cintai Tapi orang yang Dikhendaki Sebagai Rezeki itu Allah Meluaskan Rezeki Bagi siapa Saja yang Dia kehendaki Bukan bagi siapa Yang dia cintai Jadi Kekuasaan Dan harta itu Bukanlah Tanda kemuliaan Bukan tanda Kecintaan Seorang Kecintaan Allah Kepada hambanya Tanda kemuliaan Seorang itu Bukan kekuasaan Bukan kekayaan Tetapi adalah Ketakuan dia Kepada Allah Jadi kemudian Allah di dalam Ayat tadi Dalam Al-Imran Itu Kemudian mengatakan Dan Dialah Allah Engkau lah ya Allah Yang mencabut Kekuasaan Dari Siapa yang Engkau kehendaki Bukan Siapa yang Engkau cintai Dan Anwar Usman Engkau kekuasaan Yang dicabut oleh Allah lewat Jumli Asidiki Kemudian dia Mengajukan diri Mengajukan banding Ke PT UN Dan Kemudian Tetap dikasih Fonis lagi Sehingga melanggar etika Untuk yang kedua kalinya Karena memang Orang itu Cinta pada Apa yang sudah Dia miliki Dan dia enggak mau Melepaskan Itu juga dicabut Nah sekarang Kita lihat Gibran Memulai masuk Politik Itu dengan caranya Sudah tidak benar Karena Memanfaatkan Manipulasi Hukum Peraturan Nomor 90 2023 Dari Mahkamah Konstitusi Yang diketok Yang penuh Dengan Kepentingan Konflik Kepentingan Dari pamannya Yang membela Untuk Untuk Ponaannya Yaitu Gibran Gibran menerima Manipulasi Kejahatan Konstitusi itu Menerima Dan berarti Dia sekongkol Dengan kejahatan Dia berangkat Dari kejahatan Dan ingin menjadi Orang yang Menguasai Indonesia Yang dimulai Dengan kejahatan Itu Satu langkah Yang buruk Dan Disitulah Kelemahan Dari Gibran Padahal Kelebihan Dia Muyul dia Kecenderungan dia Passion dia Itu bukan Bukan Kekuasaan Bukan politik Tapi bisnis Ini terbukti Dari waktu Dia jadi Wali kota Solo Itu kan Dibantu Sama Jokowi Bapaknya Yang merengek-rengek Ke Bumega Ingin Karena anaknya Yaitu Gibran Ingin jadi Wali kota Padahal BDIB Sudah punya Calon sendiri Untuk Solo Tapi dibantu Oleh Megawati Dari segi ini Megawati Menjerumuskan juga Masa depan Dari Gibran Termasuk Ayahnya Yang Memaksakan Membela Melalui Megawati Minta pertolongan Megawati Untuk Gibran Jadi Wali kota Solo Dan Yang bertanding Pun Dibikin kan Aba-aba Calonnya Tukang penjahit Asal gak ada Kardus kosong Jadi Bikin Satu Penantangnya Yang ternyata Kalah Orang Direkayasa Itu menunjukkan Dia Berangkat Waktu jadi Wali kota Solo Tidak fair Tidak jujur Tidak jujur Terhadap Dirinya sendiri Siapa Gibran Raka Buming Raka Dan sekarang Dia Menjadi calon Wakil Presiden Tidak jujur Dengan dirinya sendiri Dan dia tahu Bahwa itu ada masalah Dia terus maju Baik Wali kota Maupun jadi calon Wakil Presiden Dua-duanya Dibela Mati-matian Oleh ayahnya Ini satu Satu cara Yang buruk Masuk dunia politik Dengan cara yang buruk Inilah yang baru terjadi Dan inilah Dua orang itulah Yaitu Jokowi dan anaknya Itulah yang menjadi masalah Sumber masalah Dari perpolitikan Indonesia kita sekarang Habis Energi kita untuk Mengurusi mereka itu Jokowi sendiri Kan asalnya Pedagang Dia Passionnya disitu Sebagai Exportir Mabel Dia akan besar Disitu Sebagai Exportir Mabel Tapi ketika dia Masuk politik Lagi-lagi Karena di Bela Sama BDIB Dan Megawati Akhirnya Rewis hidup Jokowi Rusak 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 Termasuk orang yang membawa Jokowi ke Jakarta Siapa Banyak Salah satunya Prabowo Hashim Yang belan-belan Jokowi ke Jakarta untuk menjadi calon wakil Gubernur Calon gubernur DKI Yang akhirnya juga Dia berkhianat terhadap janjinya sendiri Karena Janji di kampanye Untuk jadi gubernur Lima tahun Tapi dua setengah tahun Dia langsung Meninggalkan Tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Itu faktanya Rusak Orang yang Tidak punya Integritas pribadi Nah sekarang Kembali ke Gibran Bukarno Itu sejak Umur Dua puluhan Dua puluh lima Sudah Menulis Menuliskan Pikirannya Bagaimana Menggabungkan Islam Nasionalisme Dan Sosialisme Nasionalisme Dan Sosialisme Dan pikiran Itu bertahan Dari Muda remaja sampai Umur 60 Lahirlah Masakom Nasionalisme Agama Komunisme Jadi Gagasan persatuan itu Tidak akan hilang dari Bukarno itu Yang sudah Dia agadrogi sejak Muda sampai Tuanya Biasanya Pikiran orang Pikiran utamanya Tidak berubah Sepanjang hidupnya Nah sekarang Gibran itu Pikiran utamanya Sebagai politisi Apa Tidak pernah Menuliskannya Tidak pernah Kalau ditanya Wartawan itu Jawabnya Tidak bisa Itu Kelihatan Tidak siap Karena memang Otaknya itu Tidak ada isinya Tidak ada isinya Dari gagasan Gagasan politik Apalagi Gagasan untuk Mengembangkan Apa Memajukan Masyarakat Indonesia Waktu ditanya Dari mana Susu Yang akan Dibagikan itu Dia dengarkan Pertanyaan Wartawan itu Habis itu Tidak dijawab Loh Ini pemimpin Apa-apa Menunjukkan Otaknya kosong Orang itu Hanya Mendengar Tapi waktu Waktu Anies Selalu bisa Menjawab Karena ada Kecukupan Intellectual Reserve Ada cadangan Intellectual Yang cukup Orang Indonesia Sebagian Dia Banyak Omong Orang Banyak Omong Itu kan Bisa Kelihatan Pikir Sampai Mana Tapi Kalau Orang Yang Suruh Ngomong Gak Ngomong Itu Sebenarnya Bukannya Gak Banyak Omong Gak Banyak Ininya Gak Banyak Isi Kepalanya Itu Masalahnya Jadi Akhirnya Bung Karno Itu Karena Passionnya Politik Dia Akhirnya Besar Dan Hancur Di Politik Satu Dunia Yang Dia Minati Sejak Di Remaja Jadi Orang Itu Seperti Bung Karno Besar Di Bidang Politik Gak Mungkin Bung Karno Itu Besar Di Bidang Ekonomi Dan Gak Mungkin Bung Karno Itu Besar Di Bidang Budaya Ya Dia Mengagum Atau Kolektor Lukisan Lukisan Basugi Abdullah Dan Lain Sujono Dan Lain Tapi Dia Bukanlah Seorang Seniman Besar Bung Karno Adalah Seorang Kolektor Seni Tapi Dia Adalah Seorang Politikus Besar Sekarang Di Bidang Ekonomi HBJ Habibie Itu Besarnya Bukan Seperti Presiden Seperti Politisi Tapi Dia Dia Besarnya Seorang Ilmuwan Dan Dia Besar Disitu Dan Dia Mencurahkan Masa Mudanya Sampai Masa Tuh Habis Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Khususnya Tentang Teknologi Kedirkan Tawaan Orang Akan Menganggap Habibie Passion Besarnya Adalah Bidang Ilmu Pengetahuan Kalau Dia Kaya Raya Itu Bukan Karena Dia Bisnis Tapi Karena Temuan Ilmunya Temuan Ilmu Pengetahuan Itu Dia Mendapatkan Uang Dari Royalty Karena Ilmu Pengetahuan Yang Dikembangkan Yaitu Yang Disebut Teori Apa Teori Keretakan Pesawat Terbang Sehingga Dia Diculuki Sebagai Mr. Craig Teori Keretakan Pesawat Terbang Itu Yang Menghasilkan Jutaan Dolar Kantongnya Karena Kemudian Dipatenkan Dan Dipakai Di seluruh Dunia Kalau Dia Kemudian Menjadi Presiden Dia Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Seorang Politisi Yang Sukses Tetaplah Habibie Adalah Seorang Ilmuwan Besar Bukan Seorang Pebisnis Besar Dan Bukan Seorang Ilmuwan Besar Sekarang Kita Ambil Rendra Rendra Itu Bukan Seorang Politisi Besar Dan Bukan Orang Yang Kaya Bukan Seorang Pebisnis Besar Tapi Dia Seorang Budayawan Besar Dan Rendra Bukan Seorang Ilmuwan Besar Seperti BCABB Jadi Minat Rendra Itu 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 Adalah Budaya Seni Dan Budaya Dan Rendra WS Rendra Maksud saya Besar Disitu Iya kan Dan Dia ke Amerika Atau ke Honolulu Atau ke mana pulang Melakukan Satu Pembaharuan Dari Drama Dengan Konsep Yang Terkenal Sebagai Mini Kata Dan Dia Bukanlah Seorang Ilmuwan Besar Rendra Bukan Seorang Politisi Besar Bukan Seorang Pembisnis Besar Tapi Rendra Adalah Seorang Budayawan Besar Jadi Rendra Hanya Besar Di bidang Satu Bidang Yang Diaminati Sejak Di Remaja Yaitu Budaya BCABB Menjadi Besar Di bidang Yang Diaminati Yaitu Seorang Ilmuwan Yang Dia Tekuni Sejak Dia Menjadi Mahasiswa ITB Di Bandung Soekarno Juga Adalah Bukan Seorang Ilmuwan Besar Bukan Seorang Budaya Besar Tapi Dia Seorang Politisi Besar Karena Dia Menyerap Dunia Politik Dari Gurunya Yang Terbesar Yaitu Haji Omar Said Cokro Aminato Seorang Mimpin Yang Dahsyat Yang Luar Biasa Yang Mengembangkan Partai Politik Islam Pertama Yang Terbesar Di Era Kolonialisme Yaitu Sarekat Islam Bersama Haji Agus Salim Dari Situ Dia Menjadi Tertarik Dengan Politik Sejak Dini Dan Dia Hancur Dan Besar Bersama Politik Yang Menjadi Passion Sejak Remaja Sementara Kita Lihat Yang Keempat Orang Angkar Besar Di Bidang Di Bidang Misalnya Di Bidang Ekonomi Abu Rizal Bakri Itu Seorang Pemisnis Besar Tapi Ketika Dia Masuk Dunia Golkar Politik Dia Hancur Di Sana Tanpa Mendapatkan Apa-apa Karena Passion Sejak Awal Dia Adalah Orang Yang Membangun Jaringan Bisnis Dan Dia Besar Di Bidang Bisnis Jadi Orang Akan Hanya Besar Di Bidang Satu Bidang Yang Dia Geluti Sejak Muda Oleh Karena Itu Akan Penuh Kerusakan Kalau Gibran Masuk Dunia Politik Yang Sebenarnya Bukan Bidang Dia Bidang Dia Muyul Dia Passion Dia Adalah Seperti Ayah Seorang Bedakang Seorang Be-bisnis Seorang Entrepreneur Oleh Karena Itu Saya Sarankan Kepada Penonton Saya Tidak Menyarankan Kepada Gibran Ya Karena Dia Terus Akan Merusak Negeri Ini Dengan Gaya Berpolitik Yang penuh Dengan Nepotisme Penuh Dengan Ketidakjujuran Sejak Awal Penuh Penuh Dengan Hidup Dalam Dinasti Politik Yang Merusak Demokrasi Tapi Saya Ingin Membuat Satu Message Satu Pesan Kepada Penonton Pesan Relajuali Hiduplah Dan Menjadilah Orang Besar Hanya Satu Bidang Yang Kamu Pilih Sendiri Sesuai Dengan Panggilan Jiwamu Yang Suci Yang Dalam Dan Jangan Menjadi Orang Lain Meskipun Akan Dibantu Oleh Keluar Kamu Jadilah Diri Sendiri Jadilah Orang Besar Dengan Muyul Dengan Kecenderungan Dengan Passion Yang Kamu Reguk Sendiri Dan Kamu Rasakan Sendiri Dan Kamu Kembangkan Sendiri Dan Kamu Akan Besar Di Atas Cita Cita Di Atas Passion Di Atas Buyul Di Atas Kecenderungan Hati Yang Sudah Allah Ciptakan Untuk Dirimu Sendiri Dan Kamu Jangan Pernah Bermimpi Menjadi Orang Besar Untuk Bidang Politik Ekonomi Budaya Dan Ilmu Pengetahuan Pilihlah Salah Satu Dari Bidang Yang Sudah Disiapkan Oleh Allah Untuk Kamu Sendiri Selamat Menjadi Orang Besar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanah Air Ku Tidak Lupakan Kan Terkenal Selama Hidupku Biarpun Saya Pergi Jauh Tidak Kan Hilang Dari Kalor Tanah Ku Yang Ku Cintai Engkau Ku Hargai Engkau Engkau Kuhargai Engkau Kuhargai Walaupun banyak negeri ku jalani Yang masuk permaini kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanah ku tak kulupakan Engkau ku banggakan